Kris Denti buka suara setelah Atta Halilintar suami Aurel Hermansyah minta maaf ke Haji Faisal ayah Fuji Utami putri alias Fuji Usai diduga sindir sana-sini. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar harus menerima kenyaan di jad seantero negeri Usai postingannya yang blunder terkait almarhum Vanessa Angel dan Fuji Utama. Suami Aurel Hermansyah itu pun langsung minta maaf ke mertua almarhum Vanessa Angel dan ayah Fuji Utami, Haji Faisal. Permintaan maaf menantu Anang Hermansyah, Asanti dan Kris Denti itu kepada Haji Faisal dilakukan melalui chat WhatsApp yang kemudian dilanjutkan ke video call. Kemarin Atta menghubungi saya dan memohon maaf atas hebohnya yang diposting itu, kata Haji Faisal ditemui di kawasan Sukabumi, Jakarta Barat, Sabtu, 17 Agustus 2024. Selain meminta maaf, Atta Halilintar juga menerangkan bahwa dirinya tak bermaksud menyinggung anak dan menantu Haji Faisal. Mulai dari Fuji Utami hingga Vanessa Angel, dia mohon maaf tidak ada maksud merendahkan atau menyinggung keluarga Pak Haji, kata pria yang juga disapa opa gala ini. Ayah mertua Vanessa Angel pun menjadi paham atas apa yang dilakukan Atta Halilintar melalui postingan tersebut. Dengan adanya pembicaraan seperti itu saya menjadi tidak menerka-nerka karena saya sempat kepikiran kok begini kok begitu. Lanjutnya Meskipun sudah memaafkan Atta Halilintar, namun Haji Faisal menyebut apa yang diposting suami Aurel Hermansyah itu kurang pas. Setelah dia sampaikan saya paham bahwa sebenarnya niat dia baik tapi ada yang menganggap kurang tepat juga. Tapi bagi saya kurang pas aja waktu dan saatnya, tutup Haji Faisal. Seperti diberitakan sebelumnya, Atta Halilintar menjadi sorotan usai postingannya yang membuat blunder. Di momen pernikahan Tarik Halilintar, Atta Halilintar membuat video yang menyinggung soal pacar yang tak dikenalkan ke orang tua. Video tersebut pun disangkut paupkan netizen dengan hubungan Tarik Halilintar dan Fuji yang terjadi beberapa tahun lalu. Tak sampai di situ saja, bermaksud membela Vanessa Angel yang masa lalunya kembali diungkit netizen, Atta Halilintar lagi-lagi jadi sasaran netizen. Selain itu Haji Faisal sempat tidak menyangka Atta Halilintar akan membuat konten kontroversial yang diduga mengarah kepada mendiang Vanessa Angel. Ayah Fuji tersebut menambahkan, dirinya sempat menghubungi tim Atta Halilintar untuk meminta konfirmasi soal konten kontroversial tersebut. Namun sayang, kala itu tim Atta Halilintar tak kunjung memberikan jawaban. Oleh karena itu, Haji Faisal mengutarakan ekspresi kekecewaannya. Seiring berjalannya waktu, Atta Halilintar akhirnya meminta maaf kepada Haji Faisal terkait postingannya yang membuat gaduh halayak ramai. Permintaan maaf Atta Halilintar kepada Haji Faisal dilakukan melalui chat WhatsApp yang kemudian dilanjutkan ke video call. Kemarin Atta menghubungi saya dan memohon maaf atas hebohnya yang diposting itu, kata Haji Faisal ditemui di kawasan Sukabumi, Jakarta Barat, Sabtu, 17 Agustus 2024. Selain meminta maaf, Atta Halilintar juga menerangkan bahwa dirinya tak bermaksud menyinggung anak dan menantu Haji Faisal, mulai dari Fuji Utami hingga Vanessa Angel. Dia Sampai jumpa di video selanjutnya.